Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita untuk pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar. Mulai dari setelah UTS ini, ini adalah mulai kita mempraktekkan penyusunan bahan ajar. Yang itu sebenarnya sudah kita mulai dari UTS kemarin. Pada pertanyaan yang terakhir itu ada pertanyaan untuk melakukan analisa buku ajar di sekolah yang menggunakan K13. Buku ajar di sekolah yang itu adalah merupakan bahan untuk melakukan pengembangan itu sendiri. Jadi pengembangan akan dimulai dengan melakukan analisa terlebih dahulu terhadap buku yang lama. Jadi pengembangan itu biasanya targetnya atau goalnya adalah sebuah buku ajar baru. Jadi mulai saat ini semuanya baik yang hadir di kelas maupun yang hadir lewat Zoom harus sudah mempunyai target bahwa saya akan melakukan pengembangan buku ini. Buku A, buku yang digunakan untuk SD atau MI, kelas 3, semester ganjil, bab 1, bab 2, bab 3, atau bab yang kesekian. Buku untuk SMK atau buku untuk MA atau apa, itu sudah mulai saat ini melihat dan memperhatikan. Kemudian nanti itu akan dilakukan pengembangan di situ. Kita insya Allah teori mungkin satu pekan ini, satu pekan depan, kemudian pekan berikutnya itu sudah ada di antara para mahasiswa yang melakukan presentasi. Jadi ini seharusnya saat ini kelompok keberapa ini? Ahmad Jazini, Muhammad Rifal, Zulfikar As-Sodiki, Nurul Qomariya, Faridah Nihayah, Muhammad Nur Eksan, Nila Arofah, Lisnawati Keitimu. Ini seharusnya sudah mengirimkan video presentasinya. Tapi sampai saat ini belum ada yang mengirimkan. Ini kemana? Biasanya tradisinya hari Rebu yang paling lambat sudah mengirimkan, tapi sampai saat ini tidak mengirimkan dan tidak ada konfirmasi. Mengapa terlambat? Padahal sudah ada jeda untuk UTS satu pekan. Jadi pekan berikutnya, ini pekan ke-9, pekan ke-10, pekan ke-11 itu sudah ada yang melakukan presentasi untuk pengembangan kurikulum. Dimulai dari kelompok pertama lagi. Kelompok pertama lagi, yaitu mempresentasikan progres, progres pengembangan kurikulumnya. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Jadi mulai tanggal 9 Desember nanti. Pekan depan mungkin saya masih, yang ngomong masih saya lagi. Tapi tanggal 9 ini yang ngomong mulai sampaian, full. Saya hanya mendengar dan memberikan masukan. Jadi selama pekan 11, 11, 12, 13, 14, 15. Lima pekan pertemuan, nanti kalian yang berbicara. Berurutan dari kelompok pertama ini. Jadi kelompok pertama siap-siap ya, pekan ke-11. Itu sudah mempresentasikan progres, progres pengembangan kurikulumnya. Oke, bisa dipahami ya? Itu kita ngambil salah satu buku. Salah. Buku bahasa kaca, bahasa arah. Terus kita beliti, disitu kita perlu kita kembangkan isi-isinya. Bukan isi-isinya, tapi bukunya itu lho. Kita menulis buku baru. Jadi misalnya ini, MTS. MTS kelas 1. Ini di Pelototi ya. Di Pelototi dari awal. Kemudian bab 1. Atau selawal. Judul misalnya ini. Rok Susana al-Hijriya. Ada gambar seperti ini. Nah, dikritisi gambar seperti ini. Ini mencerminkan judul atau tidak. Temanya kan Rok Susana al-Hijriya. Kemudian gambarnya Ponta. Itu kira-kira cocok kok enggak? Ya, itu pendapat pribadi masing-masing. Mungkin semua punya alasan sendiri-sendiri. Terus kemudian ini KI. KI selalu ada empat. Terus kemudian ini KD-nya. KD-nya Rok Susana al-Hijriya. KD nomor 1. Terus kemudian terkipnya adalah Tasrif al-Fi'li al-Mawdi al-Mujarrat. Ini Tasriyaninya. Ungkapan komunikatifnya ini. Ungkapan komunikatifnya. Kemudian konsep. Ini peta konsepnya. Al-Kharitah az-Zihniyah. Atau peta konsep. Seperti ini. Nasad. Nasad pertama, dua, tiga, dan empat. Dimulai nasad pertama. Al-Mufraudat. Istima'ul-Mufraudat. Takhtimunnas. Istima'unnas. Atadribat. Kemudian fahmunnas. Fahmuntarokit. Atadribat. Al-Fiwar. At-ta'abbir al-Mu'adjah. Jema'iyyyan. Ta'abbir terpadu. Al-Mu'adjah. Kemudian ta'abbir al-Mu'adjah. Fardiyyan. Persona. Ini kosa katanya. Cara menyajikan kosa kata seperti ini. Ini cara menyajikan kosa kata. Sanah hijriyah jadidah. Seperti itu. Menjelaskan kosa kata. Sanah hijriyah jadidah. Dengan seperti ini. Kemudian at-ta'quim. Tanggalan. Kemudian hum taroku buyutahum. Seperti ini. Kemudian arah jadidah kufar. An-yak tulu an-nabey. Jadi cara menyajikan kosa katanya seperti ini. Apakah ini cocok? Kalau cocok berarti tinggal terus. Kalau tidak cocok berarti perlu dikembangkan. Terus kemudian setelah itu. Tadribat tentang kosa kata. Apakah seperti ini? Tadribat tentang kosa kata seperti ini. Tadribat tentang kata yang betul itu bagaimana? Terus kemudian istami wa'idro'anes. Seperti ini. Dimulai dengan teks bacaan. Materinya dimulai dengan teks bacaan. Apakah ini pantas tetap? Atau'kah perlu dirubah menjadi sesuatu yang lain? Kemudian uzkur. Asma usyuhur al-pamariya. Prakteknya seperti ini. Untuk melatih bulan-bulan pemariya. Apakah seperti ini cocok? Atau tempatnya ini di kosa kata? Nah gitu ya. Apakah tempatnya di kosa kata atau di sini? Nah itu yang mana pengembangan itu gitu ya. Jadi pengembangan itu selalu diawali dengan problem. Ini kita teori sebentar. Materi ini diambil dari buku yang aslinya ini. Ini buku aslinya. Ini buku ini disusun oleh Dr. Abdurrahman Bun Ibrahim Al-Fawzan. Beliau adalah penulis pertama dari kitab Allah Rabiah Bainaya Da'id. Ini penulis pertama dari kitab Allah Rabiah Bainaya Da'id. Yang sekarang sudah versi 2. Beliau lah yang menulis kitab Ido'at ini. Nah di sini beliau menulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Arab. Itu insya Allah dari A sampai Z ada. Dan ini sudah saya masukkan di e-learning sejak lama. Dan sudah bisa di-download sejak dulu. Ini sejak awal perkuliahan. Apakah sudah di-download? Sudah ya? Kalau sudah Alhamdulillah. Sudah dibaca? Ini adalah teori pembelajaran bahasa Arab. Nah bab pertama itu tentang teori mengajak. Bab kedua ini tentang teori buku ajak. Yang berhubungan dengan buku ajak. Nah ini seharusnya kalian mahasiswa BBA itu di-apal no koyok ngapang Quran. Ini enggak ngerti kok saya katanya. Buka oh kamus. Kamus online sekarang banyak. Enggak saya ribet. Google Translate juga bisa digunakan salah satunya untuk memahami buku seperti ini. Nah satu hal yang perlu kita ini. Ini trik-trik kuliah cepat mari. Kuliah cepat mari. Kuliah cepat mari itu triknya apa? Ketika nanti nusun skripsi. Ketika nusun skripsi ya. Susunlah skripsi dari makalah-makalah yang pernah sampean buat. yang itu diperintahkan oleh dosen-dosen sampean. Nah salah satunya ini materi seperti ini. Itu bisa jadikan sebagai bahan skripsi nanti. Pengembangan bahan ajar SMP Muhammad. Pengembangan bahan ajar untuk Madrasah Sanawiyah. Kelas tiga. Misalnya kelas tiga semester satu. Sesuai dengan metode pembelajaran bahasa Arab modern. Atau sesuai dengan ilmu linguistik modern. Nah itu judulnya. Nah isinya apa? Materi yang saman kembangkan itu. Yang sekarang saman jadi tugas sampean itu. Nah gitu ya. Sekarang kan sudah membuat. Berarti kan tinggal nambahin. Nanti kajian teori nambahin. Nambahin dikit loh. Bahan sudah ada. Atau dosen yang lain. Tentang evaluasi bahasa. Dosen memerintahkan kalian untuk melakukan evaluasi apa. Nah itu makalah sudah ada. Sudah dibuat sekian halaman. Tinggal memberikan tambahan-tambahan dan menyusun sesuai dengan skripsi nanti. Jadi jangan-jangan memikirkan sesuatu yang baru. Ketika mau menyusun skripsi itu. Di luar apa yang sudah kalian buat. Nah itu trik, cara supaya nanti cepat selesai kuliah. Jangan mikir yang ideal-ideal nemen. Yang ideal nemen itu nanti. Kalau saman sudah lulus, sudah selesai kuliahnya. Nah buat makalah yang baik. Karena di sini saman akan terbatasi oleh waktu. Untuk kuliah. Sampai semester 8. Selebihnya lebih semester 8. Bayar lagi. Ada uang tunggu. Itu triknya begitu. Jadi buat skripsi dari makalah yang pernah dibuat. Salah satunya seperti ini. Salah satunya ini bisa jadikan sebagai bahan. Untuk membuat judul skripsi. Jadi jangan mikir sesuatu yang aneh nanti. Sekarang semester berapa? Semester 6 sudah harus dapat judul. Semester 6 kita usahakan sudah ada pemimbing. Untuk membuat skripsi itu. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang baru ketika membuat judul skripsi. Itu pangelan. Pangelan, ngoyo, dan enggak mari-mari. Jadi buat dari materi-materi kuliah itu. Buat dari materi-materi kuliah. Kalau bisa salah satunya ya mungkin ini. Bisa jadikan sebagai bahan. Untuk membuat judul itu. Cukup pengembangan bahan ajar. Atau pengembangan buku ajar. Madrasah Ebeda Ia kelas 5. Semester Ganjil. Sesuai dengan ilmu linguistik modern. Pengembangan buku ajar yang diterbitkan oleh LB2M. LB2M. Sesuai dengan kaedah penulisan buku ajar modern. Misalnya gitu. Atau kritik buku ajar dan lainnya. Dan lainnya. Itu cara membuat skripsi supaya cepat. Mari. Ini ya. Nah ini untuk ini ada beberapa tema itu. Ini buku aslinya. Buku aslinya ini. Ini banyak. Ada sekitar 329 halaman. Ini lengkap. Dari insya Allah. Apa yang dibutuhkan oleh guru. Guru bahasa Arab. Itu semuanya ada di sini. Ini bahan pertama. Bahan pertama tentang guru. Tentang guru. Bisa dilihat. Tentang buku ajar. Bapak ketiga dengan metode. Metode mengajar. Termasuk iktibar rotul lo. Nah di iktibar rotul lo. Itu akan dijelaskan bagaimana cara menulis. Menulis. Ujian untuk kursa kata. Ujian aswab. Ujian mahratul istimah. Mahraatul kalam. Itu bagaimana ujian-ujiannya. Ini bab ketiga. Kemudian bab keempat. Nah ini pembelajaran aswab. Ini pembelajaran-pembelajarannya. Tentang metode mengajarnya. Yang kelima. Yang ke enam. Nah ini. Atatris al-Mushawar. Mikro teaching. Jadi ini termasuk semua. Semua yang tentang pembelajaran Bahasa Arab. Itu insya Allah ada. Di samping. Buku yang lainnya. Yaitu apa? Al-Marcik. Fi ta'li biluwa al-arubiyah biluwa tin-ukhra. Yang ditulis oleh siapa? Itu sudah ada di ilening. Sejak awal itu. Al-Marcik. Fi ta'lim. Al-Luhaw. Al-arubiyah. Yang disunulis oleh. Nah ini. Bia ini. Itu buku-buku referensi sampean. Kalau sampean itu masuk PBA. Ya itu bukunya. Seperti sampean kalau masuk di sariah. Soheh Bukhari. Muslim itu harus punya. Harus ada. Tapi ini. Kita di PBA. Nah buku-buku tentang pembelajaran Bahasa Arab. Itu harus. Harus. Harus punya. Yaitu. Yang digeluti. Itu loh ya. Itu yang selalu dikocok. Selalu dikaji. Al-Marcik, Fi ta'lim, Al-Luhaw, Al-Rubiyah. Itu penting banget itu. Untuk membuat buku ajar. Buku ajar bahasa Arab. Oke. Kita. Ini. Ini tak susun seperti ini. Dalam presentasi singkat aja ya. Bahwa. Buku ajar itu adalah salah satu. Dari. Tiga. Apa ini. Tiga trilogi. Trilogi pembelajaran. Mulai dari guru. Kemudian murid. Dan isi. Konten. Konten. Yaitu almuh. Tawa. Konten ini. Konten ini adalah yang dimaksudkan bahan ajar itu. Ya buku ajar. Ini ada di bukunya. Tadi itu. Di mana tadi. Tutup lagi. Ini. Ini loh. Dari buku ajar itu. Kedudukannya salah satu. Sepertiga. Dari trilogi ini. Ada guru. Ada murid. Ada buku ajar. Mada itu talum. Nah. Di sini tak ganti. Jadi almuh. Awai. Keduai. Nah. Ini. Urgensi buku ajar. Ini mestinya. Sudah ada yang presentasi ya. Urgensi buku ajar itu apa. Buku ajar itu digunakan berapa. Yang pertama adalah tarjamah hayyatun. Tarjamah hayyatun. Sebagai penerjemah dinamis. Hayyat. Penerjemah dinamis untuk sesuatu yang disebut dengan konten akademis. Untuk sebuah kurikulum. Lilman Hajj. Jadi tarjamah tun hayyatun. Jadi kurikulum atau silabi ya. Itu adalah merupakan pokok-pokok pembahasan. Poin-poin pembahasan. Yang akan diberikan kepada murid. Nah. Untuk menerjemahkan pokok-pokok pembahasan tadi itu dibutuhkan apa. Dibutuhkan buku ajar. Seperti ini. Ini kan KI, KD. Ini yang online enggak? Enggak bisa lihat ya. Seperti ini. KI-nya mana tadi? Oh, di bawah. KI-nya ya. Nah ini. KI-KD-nya adalah kurikulumnya. Ini silabinya. KI dan kade-kadenya ini. Memahami fungsi sosial struktur Rok Susana Al-Hijriyah. Dengan tema Rok Susana Al-Hijriyah. Mendemontrasikan ini. Tasriful Fili Al-Maudi Al-Mujarrot. 3.2, 4.2, dan seterusnya. Nah ini silabi seperti ini. Atau kurikulum seperti ini perlu diterjemahkan. Perlu diterjemahkan dalam bentuk apa? Buku ajar. Karena kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk buku ajar, guru akan masuk ke kelas W.19. Pembar Sakar BDW. Pokok yang penting bahas tentang Rok Susana Al-Hijriyah dan Tasrifiel Maudi Mujarrot. Ini akan pokoknya penting iku. Padokannya kuidrok. Tidak ada real yang jelas. Pokoknya mau muntah, pokoknya terpenting berkrok Susana Al-Hijriyah. Maka buku ini, kurikulum seperti ini, perlu diterjemahkan menjadi sebuah buku ajar. Itu urgensinya. Pentingnya buku ajar. Sangat penting. kemudian yang berikutnya ini harus ganti lagi. Yang di share. Ibuku ajar. Rukun Rokin li'amali yati ta'ali. Sebagai rukun yang paling utama. Rukun Rokin. Rukun yang paling utama untuk aktivitas pembelajaran. Ada guru? Ya. Ada murid? Ya. Itu juga rukun. Tapi kalau tidak ada buku ajar. pesembu kuno. Ya kan? Yang gelambir sakar P. Makanya buku ajar itu sangat penting. Nah ini yang penting mana? Bahwa membuat buku ajar itu la'i safi istito'ati kulli mudaris. Tidak semua guru itu mampu membuat buku ajar. Artinya apa? Itu peluang. Peluang dari siapa? Dari sisi? Apa? Peluang dari sisi siapa? Ekonomi. Jadi si iso ngawel buku ajar itu akan punya pemasukan. Ya. Iya tak? Iya rey. Ini ekonomi. Jadi jadi ojo-ojo mikir namanya lillahi ta'ala itu sama sekali gak enak gak enak duit gak enak bisnisnya. Makanya bohong orang yang mengatakan bisnis tidak mengambil untung. Sapa sih gak mengambil untung? Ya gak mungkin. Gitu lah ya. Coba seks-seks Saudi yang datang ke Indonesia. Gajinya biru. Padahal mereka sering mengatakan kita harus ikhlas kepada Allah. Kita harus ikhlas kepada Allah. Kan gitu. Ya kan? Nah pemahaman yang sampean yang namanya ikhlas kepada Allah itu yang tidak tidak cikgu keliru. Pemahaman yang sangat keliru. Keliru tur, keliru nemen. Itu hurafat. Bid'ah. Pemahaman yang bid'ah. Namanya ikhlas itu mengerjakan sesuatu sesuai prosedur. Gitu loh. Sesuai prosedurnya. Ya gak ngarep gak ngarep anunide. Penting kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan prosedur. Tapi kewajiban orang yang memperkerjakan kita itu harus memberi gaji uqtul ajiro ujrohu qoblaan yajifa apa? Eh ini yang hati saya berikanlah kepada buruh kepada orang yang dipekerjakan itu apa upahnya sebelum kering itu orang yang menyuruh sampean untuk melakukan pekerjaan itu makanya dosa besar kalau ada kepala sekolah ada kepala yayasan yang gak gaji karyawannya itu dosa nah sampean mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa? Eh dengan tugasnya itu itu loh keikhlasan itu jadi ya ya gak apa-apa saya ada tugaskan tapi kan saya punya keluarga punya istri ya gak aku sing takon bunjukku sing takon ya jadi ini ini bukan bukan kemampuan setiap guru artinya orang yang mempunyai kelebihan untuk bisa menulis buku adar itu punya peluang dari sisi ego dan itu fakta padahal seharusnya seharusnya setiap guru itu punya buku sendiri seharusnya begitu idealnya begitu tapi kan gak iso bukti ini gak bisa kan guru ternyata lebih memilih beli daripada membuat sendiri nah yang bisa membuat sendiri itu berarti sesuatu yang luar biasa atau paling gak dari buku paket itu bisa buat LKS-nya kan gitu ya itu sudah merupakan sesuatu sumber ekonomi sendiri gitu ya dari pembuatan buku aja itu mana keikhlasan itu gak begitu itu keikhlasan bid'ah yang selama ini ditekankan kepada alam bawah sadar kita semakin gak digaji semakin ikhlas turun tentu ikhlasnya ukuran gak masalah gaji gaji itu gak gitu mau tak berikan cerita tentang keikhlasan Abu Bakar Asitik itu Abu Bakar Asitik itu adalah sebab turunnya surat al-layl siapa dia orang yang paling bertakwa itu para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan untuk Abu Bakar Asitik dan dia berarti orang yang paling bertakwa dan peristiwa ini turun atau ayat ini turun ketika Abu Bakar Asitik membeli buddha yang bernama Bilal itu orang banyak komen Abu Bakar membebaskan Bilal karena dulu Bilal pernah berjasa besar kepada kehidupan Abu Bakar Asitik ayat ini turun membantah anggapan itu enggak Abu Bakar itu enggak ingin membalas jasa siapapun jadi dia memerdekakan itu bukan karena balas jasa bukan tapi dia dia sendiri datang membawa hartanya untuk membersihkan hartanya itu dan satu peristiwa ini ingat betul dalam kehidupan sampean ketika Abu Bakar Asitik dibayat menjadi khalifah pengganti Rasulullah besok besoknya Abu Bakar itu berdagang sejak zaman Rasulullah berdagang masuk Islam berdagang kita Abu Bakar Asitik dagang di setelah dibayat di khalifah keluar dari rumahnya besok pagi orang-orang nemu di jalan kemana Abu Bakar kamu kan khalifah aku ini di pasar jualan gimana nanti kalau ada urusan-urusan kaum muslimin gimana nyari sampean dimana keluarga gimana Abu Bakar bilang gitu akhirnya disepak terjadi dialog antara kaum muslimin dengan khalifah baru ini yaudah gini kita beri anda gaji dari baik rumah karena dulu Rasulullah itu pernah berpesan para sahabat kan tahu Rasulullah berpesan barang siapa yang urusi urusan kami maka yang belum punya rumah ambil rumah kata Rasulullah jadi orang yang urusi urusan kami jadi pemimpin jadi apa gitu ya di bidang urusan kaum muslimin yang belum punya rumah ambil rumah rumah di bidang biro murah pelaran kita ngajar 10 tahun belum dapat rumah yang belum punya rumah ambil rumah dari baik yang belum punya rumah ambil rumah yang belum punya kendaraan belum punya kendaraan ambil kendaraan dari baik sesuai dengan pekerjaan sampean kalau pekerjaan yang sampean gini-gini aja kendaraannya yang sederhana kalau butuh perselanan jauh berarti kendaraannya yang lebih kuat lagi yang belum punya yang belum punya pembantu ambil pembantu kami yang gaji gaji pembantunya baik bukan kamu baik itu pesening kanjeng nabi gitu-gitu tapi ingat yang mengambil lebih dari itu doso yang mengambil lebih dari itu jadi yang mengambil lebih dari kebutuhan yang sebenarnya itu hukumnya yaitu ikhlas gitu loh ya ya mana ikhlas buku ajar ini tidak mampu dilakukan oleh semua guru makanya ini peluang gitu loh pelu peluang lumayan satu buku ajar dapat 10 juta satu dapat 2 rongpuluh juta rongpuluh juta gimana satu tahun cukup ya ya enggak 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 cukup enggak cukup rugi buncang cukup enggak cukup saya sangat cukup rongpuluh juta rugi masya Allah Setahun jadi duit calengan Kalau saya Masih punya ini Jadi ini peluang Peluang dari sisi ekonomi Buku-buku ajar yang ada Itu kebanyakan Kebanyakan tidak memenuhi Tujuan yang sebenarnya Itu yang sampai melakukan Analisa tadi itu Ini cocok kok enggak Pokoknya yang penting Apa yang harus ideal Terus Lanjut Ini fungsi buku ajar Fungsi buku Ajar Buku standar mata pelajaran Yang kedua Perdoman dalam merencanakan Pembelajaran sebagai Ajuan Buku ajar itu sebagai Apa artinya acuan itu Sebagai perdoman Ini loh jalan kita Menuju ke sana Jadi dia bukan sesuatu Yang harus disampaikan Dari A sampai Z Tapi itu acuan guru Dalam Mengajar Jadi buku ajar Buku ajar dalam pandangan Kurikulum baru Itu bukan sesuatu yang harus Dihabiskan sampai awal sampai akhir Tidak Dari awal sampai akhir Dari A sampai Z Tetapi buku ajar itu adalah Sebagai panduan guru Untuk mengajar Untuk mengajar Dan itu juga sebagai panduan murid Untuk Belajar Artinya apa Guru Misalnya buku Buku ajar itu Katakanlah ini Katakanlah buku tadi Ini misalnya dimulai Dari seperti ini Penjelasan kosa katanya Kosa katanya Dimulai dengan Al-Move Terus kemudian Bentuknya kayak gini Ini yang online Gak bisa mengikuti juga Mana tadi Ini ya Jadi misalnya seperti ini Enaknya Gak enaknya Hybrid Saya gak bisa jalan-jalan Kesana Harus depan komputer sini Mestinya kan saya bisa Kesana-sana Gak bisa Nah ini seperti ini Dimulai dengan Kosa kata seperti ini Terus Latihan kosa katanya Kayak begini Sampai Gak ser Gitu loh Dengan Kayak begini Nah apa yang saya melakukan Melakukan pengembangan tadi Baik itu tertulis Maupun tidak tertulis Nah untuk saat ini Saya meminta Pengembangan itu Tertulis Nah nanti di Kelas Dalam praktek kenyataan Dalam mengajar Bisa jadi Pengembangan itu Tidak tertulis Tapi yang saat ini Saat ini saya minta Pengembangan itu Sampai itu Tulis Ditulis Dipresentasikan Nah ini Terus kemudian Setelah itu ini Saya memang gak setuju Dengan model Kayak gini Masa ini kelas SMP ya SMP kelas berapa Ini kelas 1 Sudah dibuat Tekst Tekst bacaan Seperti itu Aku gak cocok Berarti apa Saya buat Saya cocoknya Dibuat Kiwar Kiwar antara Dua orang Sama rupa Jadi kiwar Dua Dua orang Tapi mengajunya Ke Ini Ini Tetap mengaju Kesini Ini pedoman kita Pedoman dalam Mengajar Tadi itu Nah ini Melakukan pengembangan Buajar Terus Berikutnya Ini Kosa kata lagi Ini sebenarnya Kosa kata ini Ini pembelajaran Kosa kata Seharusnya Ini masuk tadi Di awal Sebelum masuk Tekst Gitu kan Jadi nanti Ketika mengajar Kosa kata di awal Terus kemudian Masuk ke Ini Misalnya gitu Ini Panduan dalam Mengajar Jadi bukan Sesuatu yang harus Diikuti Begitu Tidak boleh Dilanggar Sama sekali Ya Nah ini Buku kajar Gitu Atau gini Misalnya Ini misalnya Ini harus Dirubah lagi Yang di share Mana tadi Belum dibuka Oh ini Sudah Model buku ini Model bukunya Adalah Pertama Dimulai dengan judul Kemudian ada Gambar 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 Yang menunjukkan Judul itu Ini Aljau Cuaca Berarti disini Ada empat musim Kan gitu Ya fokusnya Empat musim Terus Berikutnya Hiwar Ya kan Terus Kosa kata Kosa kata Tentang Hiwar di atas Terus Terus kemudian Tatribat Asilatul isti'ad Untuk teks Di atas Nah buku ini Seperti ini Yang di Ini Aku rasa cocok Ini walaupun Ditulis oleh Pakar luar biasa Doktor Abdur Rahman Al-Fawizan Tadi itu Penulis kitab Doat Ini war biasa Tapi aku gak cocok Gak serap Cocoknya aku Gini Ketika mengajar Ya ini Dibuka ini Judulnya Terus Cocoknya aku Kosa kata dulu Seharusnya yang diajarkan Gak langsung Hiwar Berarti Murid suruh Lihat ini dulu Sebelum mengajarkan Hiwar Jadi buku ajar itu Sebagai Artinya Bukan sesuatu Yang Kata mati Yaitu harus Diikuti Begitu Kayak ngajar Quran Ya Quran gak Oleh tambah Sedikitpun Tapi kalau ini Enggak Itu Boleh Dik Ini Makna Dari panduan Itu Demikian Bisa dipahami Ya Eh Loh 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 Mana tadi Presentasinya ini Ini Fungsi buku ajar Fungsi bagi guru Buku ajar itu Ya Seperti ini Seharusnya yang presentasi Sampaian juga Ini Fungsi buku ajar itu Apa Kan ada ya Tugasnya untuk itu Fungsi buku Ajar ini Nah ini Bahan ajar Buku ajar Peran Buku ajar Fungsi buku ajar Standar isi Gula-gula Gula-gula Serap Ini Orang Girem Girem Orang-orangnya itu Tagi Besok Serus dikirim Orang dikirim Ya Wiss Gak masalah Bagi saya Gak masalah Sampai ngirim Gak 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 ngirim Sampai Gak akan Saya suruh Di depan Sini Terus Angkat tangan Sambil pegang Keringa Saya juga Gak akan Marah-marah Kada Sambayani Tapi ya Masing-masing Akan mendapatkan Pahalanya Sendiri-sendiri Gitu ya Gitu ya Atau saya Marah-marahi Wah Aku isin Marah-marah Saya gak mau Jadi Darah tinggi Biasa aja Mengerjaan tugas Diterima Gak percaya Sudah Diberi Betunjuk Diberi feedback Suruh memperbaiki Gak perbaiki Sudah Gitu Kan ada Berapa kemarin Yang minta Mau perbaiki Tapi gak ada Yang perbaiki Ya sudah Gak ada Yang perbaiki Gak apa Salah Gak Gak ini Yang K13 Saya minta Untuk melakukan Analisa Yang Bener Karena ada Bukunya Kalau yang Kuribulun 94 84 94 Susah Menyari Bukunya Susah Gak ada Tapi yang K13 Bisa Buku yang Disusui dengan Dekat 13 Silahkan Dilakukan Analisa Tentak Keluarkan Juga Ujian Sampai Melakukan Itu Gak harap Ujian Tapi Analis Analis Paling Tidak Sepuluh Halaman Paling Cuma Baris Telung Baris Kipi Melakukan Analisa Tiga Baris Cukup Telung Lembar Belum Ini Telung Baris Grafik Landasan Landasan Psikologisnya Pedagogisnya Itu Dianalisa Ini Tujuannya Apa Apakah Hanya Untuk Memahami Saja Atau Mengetahui Saja Atau Sampai Mempraktekan Sampai Create Taksoromi Belumnya Sampai Menciptakan Sesuatu Itu Masut 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 Tapi Sengjawa Cuma Telung Baris Petang Baris Dibingin Muka Sengjawa Telung Baris Terosok Analisa Telung Baris Seharusnya Saya Ingat Dulu Desen Saya Itu Ya Memang Fakta Kita Mau Begitu Tapi Aku Soalnya Aku Tak Menuh Jadi Dia Selalu Mengungkapkan Perkataan Ketika Selesai Ujian Al-Indonesiyun Ida Su'ilu As'ilatan Ajabu Kalimatan Jawabu Jawabu Kalimatan Jawaban Su'ilat Pertanyaan Dvidit Sahalaman Jawabannya Singkat saja. Tapi orang Arab, ketika ditanya satu pertanyaan, mereka menulis sebuah buku. Kitab Fatul Korib. Tahu Fatul Korib? Fatul Korib. Yang di pesantin-pesantin itu sarah dari kitab. Kitab Abu Suja itu. Takrib. Mengapa Syekh Abu Qasim itu yang menulis kitab Fatul Korib? Karena ditanya oleh muridnya, Pak, ini kosa kata dalam kitab Takrib itu kok sangat singkat sekali. Kami ingin dijelaskan kosa kata-kosa kata yang ada supaya kami lebih paham. Satu pertanyaan, masuk ke dalam kamar, besoknya lagi sudah keluar kitab Takrib. Kitab Fatul Korib sama begini. Dan kebanyakan para ulama gitu. Kitab-kitab besar-besar yang ditulis itu karena ditanya oleh muridnya. Tanya satu pertanyaan, keluar. Pertanyaan itu setengah halaman. Jawabannya setengah halaman. Terus fungsi buka ajar yang kedua, mengubah peran. Ini sudah sering, bro. Sudah ya. Ini sudah saya share. mana yang belum saya share. Ini ya. Saya share, kita ganti sekali. Ini fungsi buku ajar yang kedua bagi guru, mengubah peran guru sebagai pengajar menjadi fasili. Itu yang diharapkan secara guru. Jadi guru, makanya istilah yang dipakai dalam buku ajar tadi adalah nasad. Nasad pertama, nasad kedua. Itu diharapkan guru itu tidak mendominasi di situ. Tapi yang mendominasi adalah murid-murid. Yang hanya dibuat nasad. Nasad itu aktivitas. Aktivitas dalam kelas itu apa. Jadi bukan aktivitas guru, tapi aktivitas kelas itu. Jadi murid terlibat di sana. Nah, guru sebagai fasili. Cuma nunjuk saja. Buat contoh. Buat contoh. Ayo, tunjuk. Mereka yang akan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi dalam mengajar model begini ini misalnya, misalnya diganti meneng. Sepertinya ya. Ya, Saktar. Bagaimana pancani yuk. Ya, pancani yuk. Sebagian di sini, sebagian di sana. Kalau di sini semuanya akan gampang. Atau di sana semuanya juga gampang juga. Tapi karena sebagian di sini, sebagian di sana itu. Itu yang agar. Gak repot. Nah, ini guru akan memberi contoh. Contoh membaca ini. Atau kalau guru gak yakin dengan suaranya, ya cukup setelkan MP3-nya. Karena ada MP3-nya. Setelkan MP3-nya. Suruh mereka dengar dua kali cukup. Setelah itu, Minta kamu sebagai zaud, kamu sebagai zaudah. Itu ayo. Terus sampai beberapa orang. Ini itu. Mengatur kelas jalannya. Setelah itu, guru ini ada beberapa pertanyaan ini. Murid suruh tutup bukunya. Guru membaca pertanyaannya. Ayo jawab. Jadi bagi tugas. Tidak hanya guru. Tapi mereka juga terlibat dalam kelas itu. Kalau sudah pinter muridnya, ini tentang apa materinya. Ini percakapan tentang apa. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Coba kamu ceritakan. Ini kan keyword. Ceritakan tadi apa. Dibicat tadi. Nah begitu. Jadi guru melakukan. Memfasilitasi murid untuk berbuat. Untuk berdi. Mahal ratu istimah. Guru bacakan teksnya. Murid, disitu sudah ada jawaban ABCD. Misalnya. Teks dibaca oleh guru. Nah murid mencintang atau ngilang. Atau menjawab dengan kata-kata. Atau apa. Ini namanya maharatul istimah. Jadi maharatul istimah itu. Dan kalam. Sekali lagi ya. Mahal ratul istimah dan kalam. Itu bukan materi keyword ini. Ini materi. Ini materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu bisa keyword seperti ini. Atau bisa teks. Desbacalan. Untuk pemula. Kita lebih rekomendasikan. Bentuknya hiwa. Agar terjadi di dialog. Nah untuk yang lebih tinggi. Direkomendasikan. Bacaan. Jadi ini materi. Materi pembelajaran. Mahal ratu kalamnya. Tidak begini. Ini bukan maharatul istimah. Bukan. Mahal ratu kalamnya di bawah. Contohnya. Saya kira sudah familiar ya. Mahal ratu kalamnya. Ini famul masmuknya. Aswat. Nah ini. Jadi ada seperti ini. Teksnya mana? Guru yang membaca. Teksnya tidak di sini. Tidak di buku murid. Guru membaca teks ini. Teks yang ada di sini. Ada di buku guru khusus. Di buku guru ada teks. Bacaan untuk halaman sekian. Tatrip sekian. Nah murid. Melanjutkan itu. Melanjutkan itu. Baik dengan perkataan. Kalau perkataan jadi maharatul kalam. Jadi estima ke kalam. Atau estima ke kitabah. Guru bisa mengembangkan itu. Estima ke kalam. Atau estima ke kitabah. Kalau ke kitabah berarti murid memulis. Harun yata kalam min. Alwaktu fi dimas. Apa? Jadi ini maharatul estima. Jadi jangan dibayangkan maharatul estima itu adalah teks hiwa. Ini maharatul estima. Ini juga maharatul istima. Istami ilal muka lama suma acib anil as. Ini juga. Ini maharatul istima. Nah ini sama ini maharatul istima. Nah maharatul kalam. Ini maharatul kalam memberikan kerangsangan-kerangsangan kepada murid. Untuk mengungkapkan dengan tulisan. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Kaifa al-Jauh fi London al-Jauh bari cedat. Dilatih seperti ini. Terus kemudian setelah itu disuruh membuat percakapan modelnya kayak begini. Percakapan modelnya seperti itu. Jadi guru tidak terlalu. Tidak kayak saya saat ini ngomong terus sama yang diem di situ. Nah iya. Tak mau no iya. Ya enggak? Musa. Ya. Oke. Nah ini. Seperti ini ya. Jadi maharatul istima itu modelnya kayak apa latihannya. Maharatul kalam modelnya latihannya kayak apa. Itu ada di kitab al-Marci itu. Ini enggak bisa di-download ngomong sama aku. Tak kayaknya ini. Ini panggau-gauhnya bisa di kantor. Bawa flash disk. Tak kayak file. Gitu lah ya. Gak apa. Pokoknya sementing biaya esok bagus gitu loh. Ya. Mereka jawab aja cuma saat. Baris. Saat lembar itu baru seneng gak ya. Pengujian mulai dari pagi ya. Jangan 8 sampai jam 5 sore. 9 malam. Ya 9 malam loh. Jawabannya total. 5 soal cuma. Saat halaman setengah. Aduh. Wah ya ya. 5 soal ya. Saya kebalaman. Wah seneng. Kecuali lah pertanyaannya. Saya disawab hanya 1 jam. Ya gak apa-apa. Saat halaman setengah. Ya kan waktu ini cuma 1 jam. Saat halaman setengah ya maklum. Ya tapi waktu ini tuh. Saya mau. Kan bisa ditinggal sarapan di sini. Terus marah itu nyapu. Terus balik mana. Nulis mana. Mareku ngajar. Nulis mana. Gitu kan. Mareku sholat. Mangan siang. Meneh. Nang warung. Ngopi. Ya rapopo. Terus balik meneh nulis. Sampai jam. Songga bengi loh. Songga bengi bener ya. Songga bengi. Jawaban ikut didik. Aku ya sedih. Terus fungsi buka ajar yang lain ya menjadikan proses belajar lebih efektif dan interaktif. Pemandu aktivitas dalam proses pembelajaran. Aktivitas itu nasab tadi nih. Ansito. Alat evaluasi. Alat evaluasi. Evaluasi bagi siapa? Evaluasi terhadap guru itu sendiri juga. Jadi kepala sekolah juga gampang. Andainya muridnya kok yopong. Tapi muridnya kok ngini. Buku ajarnya ngini. Kok gak sesuai dengan target lewat buku ajar itu. Dalam melakukan evaluasi. Ini evaluasi bersama. Tentu semuanya. Termasuk bagi pengawas sekolah. Atau bagi kementerian yang terkait. Tentang hal ini. Ini bagi guru. Bagi murid. Ini sarana belajar. Ini alat untuk belajar di luar maupun di dalam kelas. Coba bayang nol ya. Murid gak tuh ibuku nih ya. Kok yuk sebagian besar mahasiswa umsi Gaya. Akhirnya si kei downloadan gak di download-download. Iya tuh. Piyai gini tuh. Tapi sering-sering tuh liat mahasiswa sekarang tuh kok. Kok gak kok ya aku ngini ya. Nah aku punya nih berangkat sekolah itu ya. Bawa buku ya. Pocok abot ya. Ya bawa buku ya. Pocok abot. Nah apa lah. Kalau gitu sariang bukunnya gede-gede. Kita beda itu lu. Sudah itu lu. Samuno. Itu lu sampe dipotong-potong. Supaya kita itu ringan bawahnya. Dan itu tiap hari kita bawa kapus. Sampai bukunnya letak. Karung-karungan. Itu satu materi. Belum materi yang lain. Sehari itu lima materi. Sehari ya. Ya untung kalau materinya Quran. Alhamdulillah bukunnya cuwili. Kalau Quran. Tapi semuanya. Fikih. Fikih. Bukunya gede-gede. Jadi tak. Asliyabuan. Bawa yang boya. Bawa yang tak naku. Buku. Tapi saya ingin. Bawa bukunnya. Menengsi tok. Ya enggak? Wah. Jumur. Nah gitu lah ya. Itu mahasiswa. Jadi kalau seperti ini. Samen yang punya buku apa. Kan ada beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk dibeli. Ada tiga kalau nggak salah. Buku di tuku korang. Ada yang nanya. Misalnya nggak ada PDF-nya. PDF-nya. Dawa tuku. Oh no PDF ya. Jadi gini ya. Wajar. Samen punya satu. Gini loh. Jadi ketika dosen samen memberikan rekomendasi. Itu kuning. Itu. Materi-materi banyak. Sekarang sudah berapa materi yang samen terima. Enek piro saiki. Sampai saiki loh. Tolong puluh lebih kan. Nah mestinya samen minimal juga punya tiga puluh lebih buku. Jadi masing-masing materi itu punya. Satu. Nah nanti ketika nulis skripsi. Gampang. Tinggal mereview yang sudah ada itu. Buku-buku yang sudah ada itu. Nah rafra. Nulis skripsi. Bungu. Bukunya apa. Kok orang-orang. Ya. Jadi skripsi itu adalah ringkesan dari tugas akhir. Bersampaian sini. Semua materi yang akan pelajari itu. Masuk di situ. Di skripsi. Maka saran saya tadi itu ya. Jadi buat skripsi itu dari makalah-makalah yang pernah sampaian. Buat. Jadi guru-guru dosen-dosen samen ya. Di sini nyuruh. Ini dosen materi ini nyuruh buat makalah ini. Jurum bawa makalah ini. Kembali ke situ aja. Gak usah kemana-mana. Ini. Ini. Metoru. Dalam materi evaluasi pembelajaran. Ya. Sengaja sengaja sempurna lagi. Belum. Belum ada. Belum. Anu. Metode. Enggak. Penelitian ini. Cara ini nulis lah. Materi. Yang materi. Persiapan ngajar itu apa? Yang materi persiapan ngajar. Jeneng ya Pak? Bukan. Bukan. Bukan mencucing. Mencucing lah. Enggak. Ini. Yang niap nih ngajar. Menyusun RPP. Menyusun ini. Mikro teaching. RPP. Mikro teaching lah. Cuma prakteknya ngajar. Yang persiapan ngajar itu loh. Tentang pengen pembelajaran. USB. Misalnya. Misalnya strategi pembelajaran itu. Bisa sama menyuruh membuat makalah ini. Gitu kan. Nah. Tinggal dari makalah itu. Kembangkan jadi skrutin sampean. Gitu ya. Pembelajaran bahasa Arab dengan snowball. Misalnya. Bisa apa? Snowball. Bisa apa? Nah gitu loh misalnya ya. Strategi pembelajaran dengan apa. Nah itu. Kembangkan itu. Pembelajaran maharoh istimah. Pembelajaran kawaid. Pembelajaran balawo. Kan bahasa Arab itu luas. Dia seluas dunia itu loh. Bahasa Arab ini. Ya kan? Nah gitu loh. Jadi kembali ke situ. Buat jadi buku. Jadi bahan skrip. Jadi gak usah mikir macam-macam. Skrip sih itu. Cukup dari materi-materi yang diajarkan oleh dosen sampean disini. Termasuk salah satunya ya pengembangan kurikulum ini. Jadi buku ajar yang baru. Jadi pengembangan kurikulum itu ya. Pengembangan buku ajar. Terutama yang kita sempitkan jadi buku ajar ini. Itu bisa dari buku menuju buku yang lain. Seperti yang saya minta sekarang. Buku menjadi buku yang lain. Jadi buku baru yang lebih baik dari buku sebelumnya. Yang lebih sesuai dengan keadaan murid. Atau dari buku jadi video. Buku jadi video. Jadi kayak ini. Kitab Loro Boya Banaya Daik. Itu sudah ada suara kan? Di war sudah ada. MP3-nya sudah ada. Tapi yang MP4 kan gerung. Itu peluang. Untuk dijadikan itu sebagai buku. Sebagai video. Jadi kayak tadi itu ya. Dengan jauh-jauh. Ini benar laki-laki dengan perempuan. Di syuting. Nah itu sudah sesuatu yang lain. Itu pengembangan bagus itu. Jadi buku ajar menjadi video. Atau dari buku ajar menjadi software. Jadi Android. Buku ajar jadi Android. Ini yang Arobya Banaya Daik. Arobya Banaya Daik misalnya. Ini kan bagus itu. Tapi dipermudah lagi. Dalam mengakses. Dalam belajar menggunakan itu. Dengan menggunakan program Android. Kalau BS di situ ada benar jawab. Benar salah. Kan tinggal ini. Terus ada pertanyaan gini. Sofi foto. Tinggal klik. Kan bapak. Sama buat orang lainnya. Itu termasuk salah satu pengembangan. Dari buku menjadi buku yang lain. Yang lebih baik. Dari buku menjadi suara. Dari buku menjadi video. Dari buku jadi software. Atau paling enggak jadi web misalnya. Bisa ditampilkan di web. Ya kayak kitab Arobya Banaya Daik itu. Atau buku ajar miliknya Kemenang itu. Ya dibuat menjadi untuk web. Jadi pertama tentang apa. Klik. Langsung muncul itu keywordnya. Terus di klik keywordnya muncul. Suaranya. Apa enggak? Suatu yang luar biasa itu. Ya enggak? Terus sama nanti diramu-diramu-diramu-ramu. Jadi sesuatu yang lain lagi. Ya enggak menurut ya? Ya. Membantu belajar melatih siswa belajar mandiri. Paduman belajar dalam waktu tertentu. Ini fungsi-fungsi dari buku Ajar Untuk Murid. Asas-asas ya. Kemarin ini sudah kita sampaikan dalam bentuk yang lain. Parameter. Asas pedagogis. Ini ada asas pedagogis secara ringkas. Kita sampaikan seperti ini. Ada pun asas pedagogis yang secara detail ya. Loh ya apa sih? Jam saya kan jam 11 sampai 11.30. Jam 10 sampai 11.30. Ya enggak? Ya enggak. Maksudnya sampein yang menyesuaikan jam itu. Ayo. Coba dilanjutkan jadwalnya. Kita jam 5, 6, 7 ya. 5, 6. Aku diprotes loh kemarin. Yang protes mahasiswa. Ketika kita mulai jam 8 lebih sedikit itu. Supaya dikembalikan ke jadwal. Ya enggak dikembalikan ke jadwal. Ya kan? Aku diprotes. Saya ini aku diprotes juga. Terus pihak. Ya. Ya aku rapopo. Tapi enggak namanya ini. Kamen juga bisa belajar sendiri ya. Dosen kan enggak harus. Enggak ini. Nah ini langkah-langkah penyusunan buku ajar. Sik, di luas. Yuk, salah dosen ini. Itu berarti dosen ini merubah jadwal. Yuk. Ya kan? Iya kan? Kemis karena saya biasanya mulai pagi loh. Nah aku diprotes pagi. Jelas lagi awan diprotes mana nih. Terus aku jemputin loh. Apapun langsung tugasnya pokoknya yang penting buku ajar jadi. Wah aku gelap. Aku senang. Pokoknya yang penting buku ajar jadi. Samen masing-masing semua punya produk. Sesuai dengan akad pertama. Akad pertemu pertama kali. Ini materi ini yang penting goalnya adalah Satu buku. Satu bab loh. Aku minta ya. Satu bab saja. Jadi terserah itu buku yang mana. Pokoknya yang penting K3. Ingat ya K13. Berarti bukan kitab Alarubah Banehadeh. Tak bisa. Alarubah Banehadeh itu bukan K13. Kalau aku nyusun analisa itu buku Alarubah Banehadeh. Lebih gitu. Mempertanyaannya jelas K3. Itu KBiro ibu. Itu nggak kakahan ibu. Misalnya satu yang buat sekarang itu K13 itu. K13 itu. SMP, SMP. Buku yang diterbitkan siapapun saya nggak membatasi. Itu gampang kok. Siterbit nih Muhammadiyah. Yang dari Mak Arief yang nggak opo-opo. Dari penerbit mana juga pule. Dari Kemenak sendiri juga nggak apa-apa. Dari mana itu yang LP2M ya. LP2M yang itu juga nggak apa-apa. Ya Alasri yang terbitan PWM. Dewa Timur. Boleh. Majelis Dibdasmen Jawa Timur kan punya kitab Alasri itu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih dipakai. Dan sampai sekarang masih dipakai di sekolah Muhammadiyah seluruh Jawa Timur. Dipakai itu. LP2M punya buku sendiri. Yang itu direkomendasikan untuk MPS-MPS itu. Dipakai di MPS Pasuruan. MPS Pasuruan pakai LP2M. Yang belinya LP2M. Yang sama bisa. Mengambil itu. Apalagi di Jogja. Jogja banyak. Ini langkah penyusunan buku ajar itu. Analisis mata pelajaran yang akan dikembangkan dengan karakteristik seksesua. Makanya kan analisa dulu buku ajar itu yang ada. Langkah-langkah itu dianalisa dulu. Terus kemudian dirancang. Sesuai dengan KI-KD-nya. KI-nya apa, KD-nya apa. Sesuai dengan itu. Terus kemudian ditulis. Sesuai dengan petunjuk umum. Lalu dievaluasi dengan uji pakar. Uji pakar. Uji ahli. Kemudian direvisi, koreksi. Dan kalau bisa diuji coba. Secara terbatas kepada beberapa orang. Misalkan tidak nyalu kuih. Pokoknya penting saya membuat saja. Terus nanti. Eto'e. Eto'e. Pakar ya. Eto'e. Eto'e. Ini cuma Eto'e. Eto'e. Untuk pakar tenang. Cuma pakar-pakaran. Itu sampai-sampai situ saja cukup. Tidak sampai harus di revisi kembali. Kemudian di Eto'e Coba. Tapi cukup sampai di langkah yang keempat itu. Atau kalau reversinya. Yang tadi ya. Yang di kitab Eto'e. Tadi itu ada 10 langkah. Ya di kitab Eto'e. Bisa sama lihat. Ya di kitab Eto'e. Ada 10 langkah. Tapi ringkasnya ini. Ringkasnya 5 langkah ini. Sama cukup di. Nomor 3 ini. Evaluasi ini. Dengan sampai mengirimkan buku ajar itu ke saya. Anggap itu sudah. Yang uji lapangan gak usah. Seharusnya uji lapangan. Namanya pengembangan itu harus ada uji. Uji lapangan. Seharusnya begitu. Uji perorangan. Uji lapangan. Jadi ujiannya paling gak 2 kali. Ujiannya 2 kali. Pertama. Ujian terbatas. 3 orang. Misalnya 4 orang. Terus konsultasi ke pakar lagi. Terus kemudian uji lapangan sekelas. Terus di hasilnya. Uji lapangan. Uji lapangan. Gitu ya. Cukup ya. Uji lapangan mau gak. Sama aku telat nih materi kedua. Sama materi kedua. Sama. Aku boleh. Bagus. Yoboh. Aku mulai usut di protes. Padahal yang kalau saya mulai pagi kan jam 10 selesai. Semangat hari saman aman. Tapi ya di protes ini. Apsen ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohamad Ismail. Tidak ada ya. Alivia. Alivia. Program ini mau tering. Halo Pak, ada materi enggak? Enggak ada? Pertukaran ya? Musa, Sofiah, Pertukaran ya? Ada? Ada? Sofiah? Ada enggak? Sofiah enggak ada, kalau ada ngomong ya? Atika? Adam? Adam? Enggak ada? Adam enggak ada ya? Aninda? Enggak ada? Aninda? Ada ya? Adinda? Regina? Hani? Imran? Habib? Isna ini? Pertukaran? Bayrun? Mohamad Hikam? Hikam? Enggak ada? Enggak ada? Hikam Al-Kawasar? Wadilatul? Rizka? Fika? Pertukaran ya? Risma? Niatri? 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 Ada ya? Salman? Salman? Tukaran? Nurul? Nurul? Mana Nurul? Oh. Nurul Farika? Belita Suci? Belita Suci? Enggak ada? Belita Suci enggak ada? Mahmud Arif? Enggak ada? Uridul Hidayah? Uridul? Anzalna? Ia Ustaz? Nadir? Najiah? Pak Kiro ada ya? Hadir. Fadilah? Faza? Udir Ustaz? Insiyah? Hadir Ustaz? Nur Taktiriyah? Muhammad Taufik Ismail? Enggak ada? Mana? Enggak mau nih. Taufik? Hadir Ustaz. Muhammad Afkar? Hadir Ustaz. Adani Ramadan? Hadir. Armiyatun Zulfiana? Sakit Ustaz. Najiah yang hadir? Iya. Armiyat ini Sakit Ustaz. Ini ubah nama disampaikan yuk. Ilham Taufik? Salih Ustaz. Salih Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ini makalanya harus terkirim kemarin ya? Presentasinya. Sudah buka? Apa Ustaz? Presentasi. Sudah ngirim? Belum, saya kira yang materi sebelum saya, yang... Dua-duanya yang sekarang ngirimkan. Berarti minggu depan, Sakit ya? Ya. Yang bukan minggu depan, ya harus ini. Segera. Oh iya, Sakit. Ahmad Jazimi. Tidak ada? Ahmad Jazimi. Muhammad Rifal Hakiki. Rifal? Kenapa? Nurul Kamaria? Nurul? Faridah Nihaya. Hadir Ustaz. Faridah Nihaya. Muhammad Nur Eksan. Nur? Nur Eksan, enggak ada? Nila Arofah. Hadi Rustad. Ya. Lisnawati Keitimu. Hadi Rustad. Masih ada sit satunya lagi. Yang dari Jogja, hadir semua? Hadir semua, Ustaz. Ada ya? Tengkap. Tadi kan Salwa, punya Fitriya Salwa Labibah tiba-tiba. Tadi Mas hadir, tapi sinyalnya nge-like, Ustaz, jadi susah untuk masuk kembali. Oh gitu, ya. Hadir, tapi hadir ya? Iya, hadir. Siapa? Rila, Mas. Li? Rila. Rila. Oh, enggak ada ya? Name-nya berapa? Name-nya. Belakangnya berapa? Jujud. Oh, iya ini sudah. Sudah. Oke, bisa meninggalkan zoom-nya ya. Cukup. Terima kasih.